Intro Salam Detektif Conan Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya Dan jangan lupa sering-sering membaca Agar nantinya bisa cerdas seperti Conan Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan Detektif Conan di episode ketujuhnya Dimana di episode kali inilah Untuk pertama kalinya Ran mulai curiga bahwa Conan itu adalah si Nici Kisah itu dimulai saat Ada seorang pria yang datang ke tempat taman Kogoro Mori dengan membawa banyak mainan Pria itu bernama Ogawa Pak Ogawa lalu mulai menceritakan Bahwa tujuan ia datang dan membawa Banyak mainan ke tempat paman Mori Adalah untuk meminta bantuan Kogoro Mori Menyelidiki tentang ancaman yang datang Pada dirinya Dimana diketahui setiap bulannya Seseorang yang tak dikenal selalu mengirimkan ia sebuah mainan Yang tak lain adalah mainan yang dibawanya tadi Namun tidak hanya sampai Disitu saja, selain banyak mainan Orang misterius itu juga mengirimkan Sejumlah uang pada dirinya selama dua tahun terakhir ini Dimana hal inilah yang membuatnya Khawatir dengan keadaan itu dan meminta bantuan Paman Kogoro Mori Disini Conan yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka Mulai menyimpulkan ada kemungkinan besar Barang-barang yang dikirim itu Merupakan pemberian dari pasien Pak Ogawa Mengingat Conan mengatakan bahwa Pak Ogawa itu seorang dokter beda Namun disini Pak Ogawa merasa terkejut Karena sebelumnya ia tidak pernah menceritakan Tentang pekerjaannya Lalu Conan mulai menjelaskan bahwa ia bisa menebak tentang hal itu Saat melihat jari Pak Ogawa sebelumnya yang memiliki tanda garis Conan mengatakan tanda garis di jarinya disebabkan oleh alat beda yang sering ia gunakan saat operasi Maka dari itulah Conan berkesimpulan bahwa Pak Ogawa adalah dokter beda Mendengar hal itu Pak Ogawa sangat terkesan dengan analisis Conan Tapi Ran disini nampak sangat curiga tentang kemampuan Conan yang dinilai sangat mirip dengan Shinichi Ditambah lagi saat Conan sedang membantu memberikan petunjuk pada Paman Kogoro Mori Terlihat Ran makin curiga dan percaya bahwa Conan itu adalah Shinichi Singkat cerita untuk mencari petunjuk ancaman tersebut lebih lanjut Paman Mori dan Conan mulai mengajak Pak Ogawa pergi ke rumah sakit tempat ia bekerja Namun disana Paman Mori dan Conan dikejutkan dengan sebuah bunga yang dikirimkan pada Pak Ogawa oleh orang misterius itu Dimana bunga tersebut ternyata selalu dikirimkan satu kali dalam satu tahun tepat di tanggal 19 Februari Hal tersebut membuat Paman Mori mulai bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan dari pengirim misterius itu Kemudian Conan mengusulkan untuk memeriksa data pasien yang sempat ditangani Pak Ogawa di tanggal yang sama dengan dikirimnya bunga yaitu pada tanggal 19 Februari Lalu mereka semua pun langsung memeriksa arsip pasien di rumah sakit itu Dimana disana Paman Mori yang memeriksa arsip tersebut tidak menemukan apapun Akhirnya memutuskan untuk mencari petunjuk lain dan beranjak pergi dari sana Namun disini Conan malah menolak untuk ikut dan akan menetap di ruangan itu untuk sementara waktu Mendengar hal itu Ran mengiakan permintaan Conan tersebut dan beranjak pergi dari sana Namun disini Ran ternyata hanya pura-pura pergi Ia memutuskan untuk melihat tingkah Conan disana Benar saja melihat Conan yang tampak memeriksa data pasien tadi Ran mulai yakin bahwa Conan itu adalah Shinichi Hanya Ran yang penasaran langsung mempergoki Conan yang sedang memikirkan tentang kasus tersebut di ruangan itu Sontak hal itu membuat Conan sangat panik Conan khawatir identitasnya akan diketahui oleh Ran yang akan membahayakan nyawa Ran nantinya Lantas dengan sengaja Conan lalu bertingkah layaknya anak kecil di depan Ran Namun Ran disini tak percaya begitu saja Ia tetap curiga Conan itu adalah Shinichi Disini saat Conan bermain sebuah game konsol Ia mulai sadar bahwa ternyata mainan yang dikirim pada Pak Ogawa adalah milik seseorang bernama Tomoya Kemudian Conan dengan cepat mengecek data pasien disana sekali lagi Benar saja ternyata ada seorang anak bernama Tomoya yang meninggal saat dalam penanganan dari Pak Ogawa Conan yang menyadari ancaman itu ditujukan untuk membalaskan dendam Tomoya Lantas memberitahukan hal itu pada Pak Ogawa Disini Pak Ogawa menjawab tentang kematian Tomoya bukan karena operasinya yang gagal Tapi memang karena kondisi pasien amat sangat terlambat saat dibawa kesana Conan juga menambahkan bahwa ayah dari Tomoya sendiri kemungkinan akan membalaskan dendam kematian anaknya Dengan merenggut nyawa anak dari Pak Ogawa sendiri yang bernama Yuta Pak Ogawa yang shock mendengar hal itu mulai menanyakan keberadaan anaknya sekarang di taman kanak-kanak Namun ternyata ada seorang pria yang telah menjemput Yuta dan mengaku sebagai ayahnya Mengetahui hal itu mereka semua kemudian bergegas untuk mencari Yuta di daerah tersebut Benar saja Yuta ditemukan sedang bersama dengan seorang pria yang sudah bersiap untuk membunuhnya Terungkap fakta bahwa sang pria tadi adalah ayah dari Tomoya yang 3 tahun lalu mati saat dibawa ke rumah sakit Nampak sang ayah masih tidak terima dengan kematian anaknya itu Di sini saat ia mulai bersiap untuk membunuh Yuta Tiba-tiba ia mengurungkan niatnya itu saat melihat tingkah Yuta yang sangat mirip dengan anaknya sendiri yaitu Tomoya Dan kejadian itu berakhir dengan penyesalan ayah Tomoya atas tindakannya Serta Pak Ogawa pun memaafkan perbuatannya tersebut Kemudian di akhir scene kita diperlihatkan Ran yang masih memaksa Conan untuk mengakui dirinya adalah Shinichi Conan di sini mulai panik Lalu tiba-tiba ada sebuah dering telpon yang ternyata adalah telpon dari Shinichi Seketika saat itu juga Ran tak mencurigai Conan lagi Diketahui ternyata yang ditelepon itu adalah Profesor Agasa yang menyamar atas permintaan Conan Oke lah sampai di sini dulu alur cerita detektif Conan kali ini Mimin tau masih banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini Namun tujuan Mimin di sini hanya untuk menghibur kalian semuanya Dan jangan lupa terus dukung channel DCI Project agar bisa berkembang ke depannya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wr. Wb Salam Detektif Conan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb